Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Clans Creator 354 Bener kali ini Mau saya ajak jalan-jalan Untuk mengenal Pusatnya agrowisata Segala macam tanaman ada dimana Di Pekalongan, Lampung Timur Nanti kita jalan-jalan Nanti di konten-konten berikutnya Kita akan grebek satu persatu Bila perlu ya Kita kupas berapa harganya Apa saja jenisnya Bagaimana produksinya Dan segala macam Kita buka satu persatu Di konten kita nanti Dan saat ini Kita akan memperkenalkan Wilayah Pekalongan, Lampung Timur ini Dimana saja Dan apa saja Yang Nur seni, nur seri Dipikir jalan Biar nanti bisa menjadi Gambaran untuk Para penonton sekalian Sebelum mencari Bibit tanaman Hias ataupun tanaman buah Yang diinginkan Oke Monggo Kita jalan Oke kita jalan-jalan Ini Di Plang Selamat Jalan Sampai tujuan Ini dari kita Dari Metro ya Kita mulai masuk Ke Lampung Timur Daerah Lampung Timur Terutama kita masuk ke Pekalongan Kalau dari Metro Kita menuju ke Pekalongan Kita akan menjumpai Plang Selamat Datang Di Lampung Timur Dengan Apa namanya ini Tugu Gading Gajah Yang memaksa Nanti di depan Kita akan melihat Banyak Nursery Yang bisa menjadi Apa namanya ya Gambaran Buat Teman-teman semua Di sini Kalau yang ingin Mencari Tanaman-tanaman Segala macam tanaman ya Soal ada di sini Dari buah-buahan Tanaman hias Sayuran segala macam Dan Tidak lama dari situ Di kanan-kiri Kita sudah ada beberapa Tanaman Penjual tanaman Ada Ude cahaya Bunga perkasa Ini juga di kanan-kiri Ude cahaya Bunga perkasa Cuman Di sini belum Apa ya Hanya beberapa ya Cuman ada sekitar Tiga nursery Dan nanti Setelah dari sini Sekitar Kita Menuju ke Pekalongan Sekitar Tiga kilometer ya Di sana kita akan Tahu pusat Dimana Tempat Berkumpulnya Para Nursery Dan penjual tanaman Mari Kita Ke sana Oke Sekitar Tiga kilometer Dari Perbatasan tadi Lampung Timur Selamat datang Kita menemui Pertamina Jika lau sahabat Kesini Jangan khawatir Untuk Kalau Sampai kehabisan Bahan bakar Ada Pertamina Yang Buka sampai jam Sembilan malam ya Sobat Dari jam Tujuh pagi Sampai sembilan malam Setelah itu Kita akan menemui Polsek Pekalongan Dan Tepat di depannya Ada Indometro Jikalau ingin Berbelanja Ataupun Shopping Shopping Jika Ingin sholat Bisa ada Masjid Agung Disini Dan Setelahnya ada Lapangan Pekalongan Dimana disini Banyak terdapat Jajanan kuliner ya Ataupun Buah-buahan Segala macem Yang Mungkin Pengen Makan buah-buahan Biar seger Disini banyak Makanan ya Karena kita menuju ke Pasar Pekalongan Yang namanya pasar Segala macem ada ya Jadi jangan Kalau terkelaparan Kalau udah sampai sini Dari Nasi padang Nasi biasa Ataupun Segala macem lah ya Namanya pasar ya Nah Di pasar Pekalongan ini Cukup ramai Jadi Arah berhati-hati Jangan terlalu ngebut Banyak sering terjadi Kecelakaan Jadi Harus tetap Waspada Jadi Pekalongan ini Bisa dibilang ya Desa bukan Kota bukan Tapi insya Allah Sudah Cukup lengkap ya Untuk segala macem Kebutuhan Dari rumah tangga Kebutuhan Luar dan dalam Dan macem-macem Dan Setelah Dari pasar Pekalongan Kita sudah Mencumulai beberapa Lapa Tanaman Atau Nurseri Mulai dari Tanaman Hias Lalu Di sebelah kiri kita Ada beberapa Nurseri Bibit Buah-buahan Rata-rata Disini bibit Buah-buahan ya Teman-teman ya Dan Elemen Taman Yang ini Memperindah Dan mempercantik Tamannya Bisa Bisa Cari bahannya disini Jual pupuk juga Segala macem ya Dan Setengah kilometer Dari pasar Pekalongan Kita akan Menjumpai Masjid Al-Muminun Yang ingin berteduh Atau ingin beribadah Ingin sholat Bisa Mampir disini Dan tetap Di kiri kanan kita Lapak-lapak Disini ada penjual pot Batu alam Dan lain-lain Tepatnya Mas siapa ya Ternyata anaknya Bu Rin Dan ini semua Sepanjang Lima kilometer Kurang lebih Mas ya Penjual tanaman semua Segala macem ada Tapi nanti Untuk Melihat harganya Ataupun Jenis-jenisnya Nanti akan kita ulas Di konten-konten Dalam konten gerbek Atau Mengulas Tentang harga-harganya Biar untuk Referensi Atau pandangan Sobat-sobat Sekalian yang ingin Berbelanja Jadi Kalau mau berbelanja Disini udah gak kebingungan lagi Tapi kali ini Saya hanya Di konten kali ini Hanya mengajak Jalan-jalan Biar tahu Semua disini Kanan-kiri Sepanjang 5 kilometer Dari pasar itu Kanan-kiri Tanaman semua ya Penjual tanaman semua Dari tanaman Dari bibit buah-buahan Tanaman hias Elemen taman Outdoor Indoor Segala Dari mulai Aglonema Antorium Hanya saja Masing-masing Ada yang Banyak menyetok Tanaman buah-buahan Ada yang Menyetok Untuk elemen taman Jadi Seperti inilah Kondisi 5 kilometer Dari Pasar Pekalongan Ke arah timur Ke arah Sukadana Sobat-sobat Sekalian Tinggal pilih Mau berhenti Dimana Pasti bingung Kalau yang belum Berang kesini Karena disini Semuanya Karena Pekalongan ini Memang pusatnya Hampir dari Seluruh Sumatra Insya Allah Semua mengambil Tanamannya Dari Pekalongan ini Disini tempat Budidayanya Ada dari Mulai Budidaya Setek Jangko Opulasi Dan Macem-macem Probagasi Dan lain-lainnya Mulai dari Tabu Lampot Untuk Perkebunan Untuk Proyek Mau jumlah Kecil Bijian Eceran Partai Besar Ribuan Dan Banyak Nah disini Ini mulai Terakhir Yang menjual Tanaman Bibit buah-buahan Dan tanaman Dan sedikit Nanti maju ke depan Setelah ini Kita akan Menjumpai Bibit Pusatnya Palawija Seperti ini Kanan Kanan kita Di kiri kita ini Bicaranya sekitar 5 km ya sobat Dari pasar Pekalongan Disini Jual bibit Palawija Bibit sayuran Bibit cabai Terong Dan lain-lain ya Sayur-sayuran Palawija Ingin Mencari Benihnya Disini Di kanan-kiri kita Dan Nanti 1 km Setelah ini Masih ada juga ya Di depan Bibit Palawija Kita agak Ngebut dikit ya Oke Mungkin sampai disini Teman-teman Disinilah batas Palawija Sekitar 5-6 km Dari pasar Pekalongan Adalah pusatnya Tanaman Hias Jadi para sobat Yang ingin mencari Tanaman hias Bisa langsung Datang ke Pekalongan Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik